Saudara Jumah Siang, kepadatan kendaraan terjadi di dermaga reguler Pelabuhan Merak, Banten. Para pemudik mengaku sudah menunggu di Pelabuhan Merak sejak pagi hari. Heri, pemudik asal Jakarta Selatan yang akan mudik ke Padang, mengaku berangkat setelah sholat subuh dan hingga siang ini belum juga berangkat menggunakan kapal laut. PT ASDP memprediksi peningkatan jumlah pemudik akan terjadi mulai hari ini hingga 7 April dan besok diperkirakan merupakan titik puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Ada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi yang saat ini memantau para pemudik yang akan bergerak menyeberang ke Pulau Sumatra via Pelabuhan Merak, Banten. Kalau sore hari ini kondisinya sudah lancar ya Taufik dibandingkan dengan pagi dan siang hari tadi? Ya, Audrey dan juga saudara memang kondisinya di sore hari ini cenderung lebih lancar dibandingkan pagi hari ataupun malam hari. Dikarenakan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari PT ASDP memang para pemudik ini memilih untuk melewati selat Sunda ini melalui Pelabuhan Merak yaitu adalah pada malam hari sampai dengan pada pagi hari nanti. Dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan saudara dari PT ASDP mengatakan bahwa untuk puncaknya sendiri rencananya ataupun diprediksi akan terjadi pada malam hari ini sampai dengan esok hari. Dan tentunya ini kita masih menunggu karena berdasarkan pantauan kami, baik di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler ini jumlah kendaraan ini belum terlalu ramai ataupun antriannya belum terlalu panjang. Dan dapat Anda lihat saudara di layar kaca Anda berdasarkan pantauan udara melalui visual drone, melalui juru kamera di Kesultana ini di tempat saya berdiri atau di dermaga 6, dermaga eksekutif ini tidak ataupun antrian dari kendaraan ini belum terlalu panjang. Dan memang untuk sore hari ini jumlah kendaraan yang tiba di Pelabuhan Merak eksekutif ini belum seramai seperti tadi pagi. Dan tadi pagi juga saudara di Pelabuhan Eksekutif Merak ini cukup ramai karena kan pagi hari merupakan waktu favorit bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Merak. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan dari PT ASDP saudara, ini total sudah ada sekitar 227.926 pemudik yang melewati Selat Sunda melalui Pelabuhan Merak. Dengan total ada sekitar 54.732 kendaraan yang sudah melewati Selat Sunda. Hal ini tentunya menurun, sedikit menurun dari tahun lalu, namun berdasarkan prediksi dari PT ASDP sendiri memang tingkat awalnya ataupun awal dari peningkatan jumlah kendaraan ini akan terjadi pada tanggal 5 Maret, yaitu pada sekarang di malam hari sampai dengan tanggal 7 April nanti. Dan di prediksi titik paling tingginya atau titik puncaknya akan terjadi pada 6 April atau pada esok hari nanti. Tentunya saudara kita masih terus memantau kondisi terkini, bagaimana kondisi lalu lintas, bagaimana kondisi antrian di tiap pelabuhan. Karena seperti yang diketahui saudara di kawasan Merak ini, pelabuhan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan Roda 4 ataupun truk-truk kecil. Sedangkan untuk pengguna sepeda motor dan juga truk-truk sedang ini akan diarahkan ke pelabuhan Ciwan dan Audrey. Selepas berbuka puasa di prediksi, pelabuhan Merak Banten akan kembali terjadi kepadatan. Terima kasih, Taufik Riyadi melaporkan. Terima kasih, Taufik Riyadi melaporkan.